Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nana. Jadi sebenarnya memang agak menyedihkan sih kalau dulu masyarakat sipil bisa datang ke gedung merah putih itu dan kami bisa bekerja bersama-sama dengan masyarakat. Karena KPK itu kan sebenarnya dua Mbak, menjaga nilai dan ada bukti bahwa hukum itu sebenarnya tajam ke atas gitu. Bisa juga tajam ke atas, KPK bisa memberikan itu. Dan itu didukung dengan perilaku dari pegawai-pegawainya gitu. Nah yang sekarang itu justru menyedihkan kenapa? Karena masyarakat sipil sudah meninggalkan gedung itu malah bikin kantor darurat pemberantasan korupsi Mbak. Berarti kan sudah terjadi sesuatu yang sangat parah gitu Mbak. Terbukti teman-teman kami misalnya Bank Novel itu buktinya kurang apa lagi gitu kan Mbak. Bahkan pengelihatannya pun direlakan lah untuk pemberantasan korupsi. Itu yang dilihat masyarakat. Tapi di edisi pimpinan yang sekarang masyarakat sudah gak lihat itu lagi. Yang dilihat adalah dua dari lima komisioner itu sudah terbukti melanggar etik gitu. Sudah terbukti melanggar etik. Jadi ya menyedihkan tapi wajar sih Mbak kalau kemudian masyarakat mulai meninggalkan gedung merah putih itu. Bank Novel mulai meninggalkan Anda lihat? Ya memang terkait dengan apa namanya upaya memberantas korupsi sekarang ini. Kita lihat permasalahannya sudah banyak sekali. Bahkan tahun lalu pencegahan KPK dikatakan oleh BPK tidak efektif. Belum lagi perkara-perkara yang ada di penindakan kita bisa lihat kualitasnya turun. Banyak perkara-perkara kita cuma lihat hanya diselesaikan. Bukan diusut sampai aktor intelektualnya. Contohnya kasus Bansos lah contoh. Seharusnya kan kita harus tahu bahwa ada nilai kerugian keuangan negara yang sangat besar di sana. Terus kapan ditariknya? Ketika fokus perkara hanya sekedar menyelesaikan, kita mesti harus melihat itu suatu hal yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu ketika melihat situasinya begitu, maka keberpihakannya juga akan sulit kepada masyarakat. Kita bisa lihat contoh yang lain. Bagaimana ketika pimpinan KPK mengatakan bahwa koruptor disebut penyintas dan lain-lain. Hal-hal itu kan tidak memberikan empati kepada korban, korupsi. Jadi melihat permasalah-permasalahan itu luar biasa. Bahkan kalau sekarang kita lihat, permasalahannya justru pimpinan KPK sibuk untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik. Dan kebetulan orang-orang itu menangani perkara-perkara penting yang sekarang ini perkara-perkara itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perkara-perkara itu hanya berjalan sekedar saja. Sehingga kualitasnya sulit untuk bisa diharapkan akan kita bisa melihat perkara tersebut tuntas. Saya ingin ke Christy Afriani, ini adalah angkatan paling muda yang masuk KPK. Tahun 2017 baru masuk, jadi berarti baru 2 tahun ya Christy? 4 tahun mana? Sorry, 4 tahun. Sekarang sudah 2021, mohon maaf. 4 tahun, tapi dibandingkan dengan yang lain-lain yang sudah belasan tahun, Anda yang paling muda dan kemudian juga masuk di pegawai yang harus diberhentikan sekarang. Bagaimana Anda melihat adakah dukungan dari teman-teman yang saat ini masih ada di KPK, pegawai-pegawai lain yang lolos dan jadi ASN, ada dukungan itu? Ada mbak. Kami sejujurnya mengapresiasi dan berterima kasih kepada teman-teman yang bekerja di dalam atas dukungannya kepada kami. Karena sejauh yang saya tahu, meskipun baru 4,5 tahun, ya begitulah nilai di KPK. Apabila ada kebijakan yang dirasa tidak berjalan sebagaimana mestinya, sistem check and balance di situ ada. Jadi dari pegawai ke pegawai, pegawai ke pimpinan, check and balance itu berjalan dengan sangat baik di KPK. Makanya saya menilai KPK itu lembaga yang progresif. Jadi dengan adanya dukungan yang diberikan oleh teman-teman yang ada di dalam, hal itu sebenarnya memperlihatkan gitu. Teman-teman yang ada di dalam saja yang lulus merasa ada yang tidak beres dari ini semua gitu. Jadi pimpinan mengambil kebijakan yang tidak tepat. Ada konsekuensi nggak kepada teman-teman yang membela? Kalau info yang saya terima itu menyedihkan sekali karena teman-teman yang memberikan dukungan malah dipanggil dan diperiksa oleh inspektorat gitu. Sebetulnya hal ini kan bukan baru pertama kali terjadi gitu. Sering kan di KPK ada kalau dirasa ada kebijakan yang tidak benar, pegawai itu bersuara gitu. Baik melalui wadah pegawai atau surat langsung bersurat langsung kepada pimpinan. Tapi mungkin nilai-nilai hal tersebut juga mau dihilangkan gitu dari KPK. Makanya pegawai-pegawai yang bersuara sekarang yang memiliki hati nurani, memiliki akal sehat, mendukung teman-temannya yang mereka rasa tidak pantas dipecat, malah diperiksa dan dipanggil oleh inspektorat. Anda mendengar itu juga Bang Rasa Malam bahwa teman-teman Anda yang mendukung malah kemudian justru diperiksa inspektorat dan sebagainya? Ya saya dengar juga informasi soal itu. Ada beberapa teman-teman memang bersolidaritas menyampaikan surat tapi kemudian ada pemeriksaan, panggilan oleh inspektorat dan akan diperiksa. Saya pikir itu juga isu yang sangat krusial. Karena kalau kita lihat bagaimana KPK sebelumnya, salah satu nilai yang juga esensial adalah soal egalitarian di dalam KPK. Bagaimana semua pihak, baik pegawai maupun pimpinan, boleh menyampaikan, mengkritisi, tetapi kemudian setelah diputuskan oleh level otoritas, tentu itu harus dilaksanakan oleh semua level di bawahnya. Tetapi hari ini kelihatannya kanal-kanal itu ditutup sehingga tidak ada akses untuk menyampaikan satu masukan, saran atau apapun. Nah itu menurut saya agak problem. Saya masih ingat satu pernyataan dari satu teman kita, Mbak Nana. Dia bilang begini, pemerantasan korupsi tidak bisa dilakukan hanya dengan kerja-kerja birokrasi biasa. Dia butuh terobosan. Oleh karena itu, diperlukan orang-orang yang punya kreativitas, punya inovasi. Dan untuk bisa seperti itu, orang harus dikasih kebebasan berpikir. Supaya dia bisa melahirkan ide-ide. Karena kalau kita hanya pakai rutinitas saja, itu tidak akan pernah selesai. Dan itu kita sudah, sejarah pemerantasan korupsi kita, sudah menunjukkan itu. Bahwa yang biasa-biasa saja itu tidak akan pernah bisa menunjukkan hasil yang maksimal dalam konteks pemerantasan korupsi. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa kami juga sudah mengundang pimpinan KPK, tetapi secara resmi pimpinan maupun humas KPK mengatakan tidak ada lagi yang perlu dikomentari karena sudah, sikap KPK sudah jelas, tercermin dari konvensi pers yang dilakukan ketika mengumumkan berbagai hal terkait TWK. Jadi itu sikap resmi dari pimpinan KPK. Anda mau komentar soal itu, Mbak Fitra? Saya ingin mengatakan hal yang sangat sederhana. Lembaga KPK ini didirikan oleh negara dan dibiaya oleh negara. Kalau kawan-kawan yang dibekerja baik, bekerja maksimal, karena dia juga dibiaya oleh negara, dan itu tanda dia melaksanakan amanah negara. Jadi semua orang yang bekerja dengan biaya negara, dia harus bertanggung jawabkan kerja yang maksimal kepada negara, at least kepada masyarakat. Tapi ini pemasalahan, ini kan pemasalahan soal rekrutmen, alih status. Sebenarnya dalam dunia kepegawaian itu ada tiga lembaga sebenarnya. Pertama, administrasi kepegawaian itu dilaksanakan oleh BAKN. Yang kedua, pengawasannya itu ada pada MENPAN. Nah kalau ada hal-hal seperti ini, harusnya kan ada komisi, aparatus sipil negara. Kalau ada yang salah, katakanlah dari asesmennya dan sebagainya, lembaganya itu ada sendiri yang mengawasi kedua lembaga yang tadi, baik MENPAN maupun BAKN, terus terhadap cara-cara yang tidak semestinya, itu ada KSN yang menilainya. Tapi saya tidak melihat kawan-kawan ini masuk ke daerah itu. Terus langsung kepada, saya mau jelaskan, langsung kepada Komnas HAM dan Mabusman, ini yang menjadi debat tebal di dalam masyarakat kita. Karena seharusnya, seharusnya... Jadi menurut Anda, Mabusman dan Komnas HAM tidak berwenang untuk memeriksa pengaduan? Tidak, jelas tidak. Menurut undang-undang Komnas HAM itu sendiri, pasal 91, dia tidak punya kewenangan di situ. Apalagi, kecuali, ini kan metodologi asesmen, pertanyaan-pertanyaan diajukan. Pertanyaan-pertanyaan itu bukan berbual kejahatan, tetapi setelah ada peristiwa lanjutan, dan umpamanya. Setelah ada pertanyaan, ada kacimaki, ada gerakan perubahan fisik, dan sebagainya, itu baru bisa masuk wilayah itu. Karena kita sudah terhubung juga dengan Ketua Komnas HAM, dan juga... Saya justru menunggu itu. Menunggu, agar kabar kekelir, nih. Jadi Anda mau bilang tidak berwenang tuh? Komnas HAM tidak berwenang, Omnusmen tidak berwenang? Tidak ada. Komnas HAM itu punya 3-4 fungsi saja. Oke, saya ingin siapa dulu? Apakah sudah bergabung? Saya sudah bergabung dengan Pak Tovan Damanik, dan juga ada anggota Ombudsman RI, Bang Robert Naendijaweng. Sudah bergabung? Selamat malam. Sudah, anak-anak. Selamat malam semua. Baik, kita harus break dulu, tapi setelah ini saya akan minta penerangan Anda, karena disebutnya Komnas HAM dan Ombudsman tidak berwenang seharusnya. Ikut ngurusin soal TWK KPK ini. Setelah pariwara, tetap di mata Najwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!